Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngore TV Sekarang kita akan belajar tentang perkalian perkalian atau pembagian ini dengan sistem celet, jadi ini itu pemuda pengerjaannya jadi seperti ini soalnya 15 dikali 24 dibagi 8 dikali 5 kalau misalkan kita kalikan dulu atas dan bawah, baru kita membagi atas dengan yang bawah, nah sekarang kita lihat bagaimana sih sistem celet ini seperti ini ya, jadi 25 ayo 15 dikali 24 dibagi 8 dikali 15, kita lihat disini yang bisa disederhanakan atau bisa dibagi itu yang mana misalkan disini, 24 bagi 8 kan bisa, berapa hasilnya kan 3 15 dibagi 5 adalah 3 kan, nah 3 dikali 3 berapa? 9 kita lihat nomor 2 36 dikali 48 dibagi 24 dikali 12, nah ini kan kalau misalkan kita kalikan seperti biasa itu kan, pasti angka yang gede kemudian nanti dibagi lagi dengan angka yang lebih besar lagi ya nah sekarang kita lihat 36 kali 48 dibagi 24 dikali 12, nah kita lihat disini yang bisa dibagi itu yang mana nah ini kan 36 dibagi 12 bisa kan, berapa 3 48 dibagi 24 itu kan 2 nah kita kalikan 3 kali 2 berapa? 6 ya, mudah kan? nah sekarang kita lihat yang ketiga 12 kali 20 dibagi 15 kali 8 nah ini kan ini kan 12 bagi 8 nggak bisa 12 bagi 15 nggak bisa 20 bagi 15 nggak bisa 20 bagi 8 nggak bisa nah berarti kalau misalkan tidak bisa dibagi seperti itu kita sederhanakan ya ini mau sederhanakan yang mana saja terserah yang penting itu bisa disederhanakan nah sekarang kita lihat 12 bagi 15 nah saya akan menyenangkan ini ya 12 dan 15 12 yang bisa membagi 12 dan 15 itu berapa? itu kan 3 ya 12 bagi 3 adalah 4 15 bagi 3 adalah 5 nah sekarang kita lihat 20 bagi 5 berapa? itu kan 4 nah sekarang 4 4 dibagi 8 4 dibagi 8 yang bisa dibagi 4 dan 8 berapa? itu kan 4 4 bagi 4 1 4 bagi 8 bagi 4 2 sisanya adalah 4 bagi 2 berapa? 2 ya nah ini empat yang terakhir ya 16 kali 3 dibagi 24 dikali 6 nah ini kan seperti yang nomor 3 kita lihat di sini ya 3 16 dan 24 3 dan 6 nah sekarang kita lihat nah kita pakai ini ya 3 dibagi 6 yang bisa membagi 3 dan 6 itu berapa? kan 3 bagi 3 1 6 bagi 3 2 16 dibagi 2 berapa? itu kan 8 8 dibagi 24 yang bisa membagi 8 dan 24 8 bagi 8 1 24 dibagi 8 adalah di 3 jadi hasilnya adalah 1 per 3 mudah ya jadi untuk perkalian dan pembagian ini jadi kita tidak perlu mengalihkan dulu baru membagi tapi kita pakai sistem colet itu akan mempermudah kita dalam pengejaan jadi mempersikat waktu dan kita tidak perlu mengalihkan atas dan bawah ya itu ya untuk video kali ini mudah-mudahan ini bisa membantu kalian jangan lupa like dan subscribe channel video ini ya kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh